Yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang Mewakili Dandim 1202 Singkawang Yang mewakili Kumandan Lanut Hari Hadi Sumantri Yang saya hormati Bupati Pertama Kabupaten Bengkayang Bapak Dr. Andes Jakobus Luna MSD Yang saya hormati Anggota DPRD Provinsi Ketan Barat Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang Yang saya hormati Para Staf Ahli Bupati Yang saya hormati Inspektur Sekretaris DPRD Kepala Dinas Kepala Badan Para Asisten Para Kepala Kantor Kepala Bagian Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang Beserta seluruh jajaran Yang saya hormati Kamat Bengkayang Kamat Rumar Kamat Teria Yang saya hormati Para Pendeta Pastor Para Suster Pimpinan-pimpinan Organisasi Kemerseragatan Sekabupaten Bengkayang Bapak Ibu Hadirin Yang tidak dapat Sesebutkan Satu persatu Yang saya hormati Secintai Dan yang Sebanggakan Shalom Mengawali Samutan saya Pada sore hari ini Saya mengajak kita sekalian Untuk tidak henti-hentinya Memanjatkan puji dan syukur Kadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Atas segala limpahan Rahmat dan karunianya Pada hari ini Kita dapat menghadiri Perayaan Natal Uykum ini Pemerintah Kabupaten Bengkayang Bersama masyarakat Kabupaten Bengkayang Dalam keadaan sehat Dan penuh Rasa Cinta kasih Di tengah-tengah Sukacita Natal ini Perkenankan saya Atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang Serta selaku pribadi Dan keluarga Saya ingin menyampaikan Ucapan Selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2018 Serta Salam hormat Dan salam bahagia Kepada saudara-saudaraku Serah khusus umat Kristiani Yang Merayakan Serah yang menyampaikan Selamat tahun baru 1 Januari 2019 Kepada kita sekalian Semoga dengan Perayaan Natal Bersama tahun ini Dapat memberikan Kedamaian Kebahagiaan Dan kesejahteraan Bagi seluruh umat Kristiani Yang merayakan Sekaligus Dapat memberikan Semangat dan harapan baru Untuk membangun Hari esok Yang lebih baik Bagi kita Bagi seluruh masyarakat Kepada kekayaan Serta untuk Membangun daerah Dan bangsa Yang sama-sama Kita cinta ini Saya mengharapkan Dalam perayaan Natal Kali ini Kita benar-benar Akan membawa Suasana damai Kepada siapa saja Yang merayakan Dan Maupun Yang tidak merayakan Dengan momentum ini Harus menjadi kabar Yang baik Untuk mewujudkan Kabupaten Bengkayang Yang sejahtera Dan berdaya saing Sesuai tema Natal Tahun ini adalah Yesus Kristus Hikmat Bagi kita Terambil dari Satu Perintus Pasal 1 Ayat 30a Dan sub tema Hidup dalam hikmat Nyata dalam damai Menjadi kesatuan bangsa Tema ini tentu Mengandung pesan Yang sangat dalam Bahwa sebagai orang-orang Percaya Dan pengikut Kristus Kita harus Menyadari Dan meyakini Bahwa Yesus Kristus Adalah sumber Keselamatan Dan kebuatan Bagi kita Dan di dalam Tema ini Yesus Kristus Adalah hikmat Bagi kita Tetapi juga Di tengah-tengah Pergumulan Dunia Kita sedang menghadapi Begitu banyak masalah Tantangan Persoalan Yang tidak sedikit Dan tidak kecil Yang terjadi Baik itu persoalan internal Di dalam gereja Dan juga di tengah-tengah Masyarakat bangsa Bahkan secara berobat Maka hal ini Yang berkaitan dengan Kesadaran spiritual Ataupun penghayatan iman kita Untuk menjadi hal yang Sangat-sangat penting Tema Natal ini Mengandung sebuah Makna pesan Dan relasi Dimana kita Memasuki ruang Waktu dan ruang Hidup kita Maka kita Tidak hanya Mengandalkan Kekuatan diri kita Atau Otoritas kita sendiri Tetapi Kira-nya Kita terus Mengandalkan Tuhan Dan juga Mengandalkan Hikmat yang Berasal daripadanya Karena itu Karena itu saja Yang bisa Mengantarkan kita Untuk melakukan Hal-hal yang berguna Baik diri kita sendiri Gereja Masyarakat Bangsa Dan negara Oleh karena itu Saya mengajak kita semua Supaya kita Mempersiapkan diri Dan hidup yang akan Kita lewati bersama Tetapi Tetap dalam Tetap Tetapi juga Dalam Perian Natal Supaya kita Tidak Hanya melewati ini Sebagai perayaan Perayaan Seremonial Tetapi dengan Penghayatan diri Secara penuh Dengan hikmat Mengandalkan Kekuatan Dan juga berkat Yang Tuhan berikan Buat hidup kita Dan kita akan Menjalani Hari-hari kita Kedepan Dengan lebih baik Setiap kali Merayakan Natal Kita bersuka cita Atas kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus Peristiwa ini Sungguh menyatakan Betapa besarnya Kasih Allah Kepada kita Sehingga ia telah Mengurniarkan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya Kepadanya tidak Binasa Melainkan Beroleh hidup Yang kekal Kedatangannya Disambut baik Oleh para gembala Yang ini Orang-orang kecil Yang merindukan Juru Selamat Baupun oleh Orang-orang majus Yang di kalangan Bijak dan kehormat Yang mencari Kebenaran Dan keselamatan Janji Allah Akan keselamatan Terujud Dalam diri Yesus Yakni Meskipun Anak Allah Telah Merendahkan dirinya Dan taat Sampai mati Bahkan Sampai mati Di kayu salib Melalui Kerendahan Hapi Dan pengorbanan Diri Yesus Melaksanakan Rencana Allah Untuk menyelamatkan Manusia Begitulah Hikmat Allah Yang berbeda-beda Dengan Hikmat Duniawi Sudah lebih dari 2000 tahun Yesus datang Ke dunia Tetapi Karya keselamatan Yang dia tawarkan Kepada umat Manusia Masih harus terus Jujudkan Banyak orang Yang telah menanggapi Undangan Allah ini Dalam hidupnya Sehari-hari Di antaranya Dengan Menunjukkan Tinggi Hak Asasi Manusia Akan tetapi Kita masih Menjumpai Orang yang Tidak peduli Pada suatu Hati Dan tidak Menindahkan Hati Nurani Serta Tidak Malu Terhadap Sesamanya Dan tidak Takut Kepada Allah Sehingga Berbuat sesuatu Melanggar Hak Asasi Manusia Tuhan Yesus datang Ke dunia Untuk menyelamatkan Manusia Yang berdosa Supaya hidup Di dalam Pemulihan Hadirin Bapak Ibu Saudara-saudara Sekalian Yang Sehormati Secintai Dan Yang Sebanggakan Syukur Kepada Allah Berkat Yesus Kristus Kita dipanggil Untuk hidup Menurut Hikmat Ilahi Yesus Kristus Itulah Hikmat Allah Bagi Kita Kristus Itulah Yang Mengajarkan Kita Nilai-nilai Kerajaan Allah Serta Mengajak Kita hidup Saling Mengasihi Dan Rela Berkorban Dan Kesejahteraan Bersama Yesus Menunjukkan Hikmatnya Melalui Pewartaan Injin Dan Tidaklah Belas Dan Tindakan Belas Kasihan Untuk Mengurduskan Dan Menegus Kita Kita Diajak Untuk Menyadari Panggilan Sebagai Sebagai Pribadi Yang Berkhidmat Yang Dipilih Untuk Melayani Bukan Untuk Dilayani Perilaku Pemimpin Yang Koruptif Telah Merusak Kesadaran Orang Masyarakat Seolah-olah Jalan Pintas Yang Tidak Pantas Ada Cara Cepat Mencapai Keberhasilan Tindakan Koruptif Sering Berhubungan Dengan Pelanggaran HAM Untuk Itu Kita Membutuhkan Pemimpin Dan Wakil Rakyat Yang Penuh Hikmat Hal Ini Sejalan Dengan Sila Kempat Pantas Sila Kerayatan Yang Dipimpin Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusawaratan Perwakilan Natal Mengingatkan Kita Akan Hikmat Allah Yang Terujud Dalam Diri Yesus Natal Bukan Semata Mengenang Kelahiran Yesus Sebagai Bayi Di Atas Padungan Tetapi Juga Kehidupan Yesus Yang Penuh Hikmat Dan Dicurahi Rohol Ia datang Membawa Tahun Rahmat Tuhan Kata-katanya Tidak Menekan Tetapi Menyejukkan Memberi Jalan Tegurannya Bukan Menghujat Tetapi Jalan Keselamatan Ajarannya Bukan Asal Menyenangkan Tetapi Mengembalikan Martabak Manusia Akhirnya Saya mengharapkan Kepada Kita Semua Agar dapat Menimplementasikan Kasih Tuhan Dalam Kehidupan Sehari-hari Menjadi Gambar Dan Terang Dunia Senantiasa Membuat Damai Sejahtera Serta Mampu Membangun Semangat Kebersamaan Dan Toleransi Diantara Pemelut Umat Beragama Walaupun Kita Berbeda-beda Tetapi Kita Tetap Satu Indonesia Ibu Bapak Saudara-saudara Hadirin Sekalian Yang Sehormati Secintai Dan Yang Semanggakan Dalam Sempatan Yang Sungguh Amat Berbahagia Ini Tidaklah Berlebihan Tersenama Pribadi Dan Seluruh Jajaran Pemerintah Daerah Bengkayaan Kami Menyampaikan Terima Kasih Atas Dukungan Partisipasi Daripada Seluruh Lapisan Masyarakat Kabupaten Bengkayaan Atas Terjaga Dan Terpiliharanya Kehidupan Bermasyarakat Kita Kehidupan Beragama Kita Yang telah Terus Terjaga Sampai Hari ini Utamanya Kita Telah Melewati Tahun 2018 Dengan Aman Damai Dan Sentosa Dengan Harapan Mari kita Terus Bergandingan Tangan Bahu Untuk Memasuki Dan menapaki Tahun 2019 Ini Kiranya Tahun 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 Yang Penuh Berkah Tahun Yang Penuh Kesuksesan Buat Kita Semua Bapak Ibu Sedar Soskaryan Atas Dukungan Dan Partisipasinya Yang Selama Ini Telah Dilakukan Selama Tahun 2018 Selama Berada Selama Berdirinya Kabupaten Bengkayaan Saya Menyampaikan Ribuan Terima Kasih Dan Penghargaan Yang Tidak Terhingga